Hai saat ini tim suara.com sedang berada di rumah Pak Teddy di suami dari menjang Zubaida di Bandung di jalan Neptunus saatnya rumahnya sedang ada polisi ramai datang ini suasana rumahnya kita langsung ke dalam untuk bertemu dengan Pak Teddy nya Assalamualaikum Pak Siapa boleh wawancara di depan Pak dari mana dari suara.com kata ngeri boleh wawancara sebentar ya prihal mendiang Balina Zubaida nih pada hari ini di kedepan Bapak rame polisnya ada apa-apa ya saya juga masih nunggu dari pusat dari Polgiltabes atau dari mana nanti berarti tujuan polisi datang ke rumah Bapak saat ini untuk apa barusan ngobrol sih ada ada pemberitaan ada yang perlu ditanyakan tapi nunggu orang orang dibilang kaptennya atau jenderalnya atau itu yang paling atasannya aja mau datang lagi ditungguin udah ada pertanyaan tapi atau gimana pertanyaan belum belum ada ya saya coba nanya nanyain juga ada apa Oh kita cuman disuruh nengok Pak tadinya ada di rumah enggak kenapa terkait dengan mendiang Ibu Linah dengan laporan Mas Rizky gimana tuh Pak tanggapannya kalau Mas Rizky nggak tahu laporan apa juga saya belum belum ngobrol banyak masih di halaman rumah kan barusan barusan ngobrol sekilas ngecek ada di rumah enggak katanya ini kan masih apa dari polisi setempat wilayah nanti ada yang dari atasnya langsung Nah kalau dugaan yang ada lebam di pada bagian tubuh mendiang Ibu Linah gimana tanggapannya itu kata saya pada lebam dari berita yang tersebar itu berita ya mungkin berita juga kita kan enggak tahu ya kemarin soalnya enggak ada lebam saya pas yang memandiin juga masyarakat di sini banyak jadi kita nggak nutup-nutupi adanya apa adanya lebam atau apa enggak ada berarti dugaan lebam itu tidak benar Pak ya konfirmasi ulang lagi nih Pak ya bisa konfirmasi lagi ke tetangga-tetangga sebelah sini yang memandikan karena yang memandikan banyak kalau tuduhan yang KDRT itu juga ternyata salah Pak atau gimana KDRT yang kepada Ibu Linah yang kalau sekarang saya KDRT nggak mungkin saya punya buah hati kan soalnya kan ngapain juga gitu kalau Bu Linahnya nggak bahagia sama saya dapat buah hati kalau KDRT dibilang ada kekerasan dalam rumah tangga ya saya senyum aja karena kebuktiannya sekarang seorang ibu mau mengandung seorang anak hebatnya punya anak itu bukti otentik kasih sayang berarti hidupnya bahagia sama saya karena ada hasil udah kosong 8 tahun ya udah dari DDPRD sekarang Bunda Lina mau ngasih lagi dari dari turunan dari saya gitu kan taruhannya sembilan bulanan dulu terus pas memelahirkan taruhannya nyawa jadi kalau dibilang ada KDRT atau nggak bahagia itu sama sekali nggak apa nggak make sense gitu udah benar Pak itu makanya saya juga tolong ke semuanya para apa netizen atau semua pengguna sosial media doain aja Bunda Lina yang terbaik biar diterima iman Islamnya amal ibadahnya itu aja jangan sampai di apa ditambah-tambahin yang ibaratnya kurang baik buat apa dibilang buat Bunda Lina kalau buat saya sendiri sih saya kadang-kadang singgung karena sebagai suaminya ya harus belain makanya ada wartawan saya welcome aja gitu buat apa klarifikasi mungkin ada yang dari ini ini dan kita hampir kemarin empat hari lebih wartawan datang kita layani juga dari mana wartawan berbagai wartawan yang dari Jakarta dari Bandung dari semuanya pada datang kita siapa kasih ini karena mereka juga dapat tugas jauh-jauh gitu masih kita nggak ada yang disembunyiin lah ibaratnya kita masih ke apa welcome gitu karena mereka juga ada tugas dari kantornya kita berusaha membantu juga kalau untuk Bunda Lina sendiri sebenarnya sakit apa sih Pak yang dari diagnosa dokter itu penyakitnya lambung lambung ya lambung itu udah beberapa kali masuk ke UGD di rumah sakit al-islam jadi storinya ada disitu semua jadi tiap ini kan Bunda Lina orangnya nggak pernah ngeluh sakit atau apa gitu eh saking apa hebatnya lah nggak nggak mau orangnya jarang ngeluh jadi saya juga kagetnya itu pas sekalinya ini kurang enak badan taunya ayo baku rumah sakit langsung udah sesak nafas saya bilang kirain ada asma pas di sana kan kita nggak bisa ini ya kalau dari dokter ada alat-alatnya Oh ini lambungnya udah parah katanya ada gerd dibilangnya lambung disesak nafas ya itu dia kata dokter jadi si asamnya naik kesini katanya apa lambungnya jadi kayak apa orang sudah bilang ngap gitu seul dibilangnya jadi eh dan selama itu nggak pernah ngeluh cuman pas lagi emang nggak tahan baru bilang jadi historinya kalau mau konfirmasi lagi itu bisa langsung ke rumah sakit al-islam cari kebenarannya langsung di sana ada datanya semua berarti dugaan jantung juga salah jantung salah kalau jantung terus apa dibilang jantungnya sehat dari kita cek up langsung ke rumah sakit santosa juga double c di sana juga jantungnya sehat terus di rumah sakit al-islam ada bisa minta apa hasilnya juga ada kalau si mas bisa tanyain kesana hasilnya juga jantungnya sehat masih muda kan jantung nggak mungkin juga gitu kalau emang seorang Bunda Lina Kang sedikit Kang kalau untuk komunikasi ke keluarga Telina Kang Teddy gimana berjalan dengan baik atau gimana selama ini ya biasa-biasa aja baik-baik aja nggak banyak apa ini karena kita juga punya keluarga nah terakhir saya wawancara Teneng adik ketiganya Telina katanya Kang Teddy sulit untuk berkomunikasi dengan keluarga kalau saya lebih fokus ke istri sama anak sih pada waktu itu kan harus jadi banyak yang di take care yang harus ibadahnya kan lagi hamil gede-gede kemarin jadi emang udah saya menyampingin apa yang lain-lainnya kerjaan atau apa jadi langsung fokus ke situ hmm kalau sekat ya Oh iya dia Pak maaf-maaf terima kasih terima kasih